Persatuan Sepak Bola Kota Bukit Tinggi menggelar seleksi terbuka untuk merekrut calon pemain PSKB di Stadion Ateh Ngarai, Bukit Tinggi. PSKB, tim sepak bola kebanggaan Kota Bukit Tinggi ini berstatus juara bertahan Liga 3 PSSI Asprov, Sumatera Barat. Namun gagal untuk promosi ke Liga 2 karena kalah dalam perhelatan Liga 3 tingkat nasional. Seleksi calon pemain PSKB mendapat respon positif dari para peserta tercatat yang mendaftar hingga lebih dari 200 orang. Karena di sini semuanya tidak ada yang semuanya. Jadi kami lama mau baru tetap harus ikuti seleksi. Apa? Ya, seperti latihan lama sendiri. Baru-baru teman-teman. Banejar PSKB menuturkan, seleksi berlangsung terbuka selama 2 hari. Selain calon pemain baru, seleksi juga diikuti pemain lama. Seleksi untuk menjaring 24 pemain tersebut diharapkan dapat melahirkan pemain yang akan menambah kekuatan skuad kebanggaan Kota Bukit Tinggi. Kita ikutkan semua. Jadi fair. Fair ya, walaupun memang dari kacamata pelatih dia sudah punya catatan atau punya nomor punggung ya. Tapi secara apa kita fair terbuka. Sehingga tidak ada sesuatu yang kita istimewakan di segi pemainnya. Sehingga tidak ada orang akan menganggap bahwa pemain lama itu akan tetap kek, ya tidak mesti. Karena kan mereka juga dinamika naik turun cara mainnya juga. Seleksi dilakukan agar PSKB tidak terbentur soal umur. Karena dalam regulasi Liga 3, setiap tim diperbolehkan mendaftar 5 pemain senior. Sementara siswanya harus kelahiran tahun 2000 hingga tahun 2004. Dina Ambrina melaporkan dari Bukit Tinggi.